1, 2, 3, 4, 5, open your mind kita akan membahas satu cerita kisah nyata dimana ayah kandungnya menyiksa anaknya tetapi anaknya mengatakan kepada polisi bahwa saya tidak apa-apa saya ingin bertemu dengan ayah saya dan saya sangat kangen dengan ayah saya saya juga tidak merasa sakit pas dipukul jadi jangan hukum ayah saya karena saya juga sudah memalukkannya jadi ceritanya begini Wahyu Handoko itu menikah dengan salah satu wanita dengan sese rasa dan di dalam pernikahannya tersebut dia tidak menemukan kebahagiaan dan mereka juga tidak mempunyai anak dan bersalah waktu atau berjalannya waktu akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama R yang mau menikah dengan dia dengan si Wahyu ini secara siri akhirnya si Wahyu dengan R ini menikah dan tidak berapa lama kemudian akhirnya si R menghamil dan menghasilkan seorang anak perempuan yang sangat cantik yang dikasih nama Kak setelah keluarganya si Wahyu ini mengetahui bahwa si Wahyu ini mempunyai anak dari hubungan Aib akhirnya mereka tidak mau menerima anak tersebut dan istri sahnya pun menceraikan Wahyu dan meninggalkan semua masalah tersebut dan dia tidak mau tahu itu dari pihak istri istri yang didikahin secara siri pun anggota keluarganya pun tidak mau menerima anak ini karena anak ini merupakan hasil dari hubungan Aib bagi keluarga mereka dan akhirnya si Wahyu ini cukup pun diusir dari keluarganya dan karena ayahnya atau anggota keluarga dari Wahyu tidak mau menerima Wahyu lagi sehingga Wahyu tinggal bersama anak ini yang bernama Kak anak ini sering dihubungi oleh ibunya melalui video call jadi mereka masih berkomunikasi antara ibu kandungnya dengan anak si Kak ini si suami juga si suami siri ini sedang juga melepon si istri si istri ini tidak menerima tidak bisa merawat anak kandungnya karena harus pergi ke Malaysia menjadi TKW sesampainya di Malaysia dia tetap tetap menghubungi anaknya si Kak jadi ibu kandungnya tetap tetap melepon melalui video call untuk mengetahui keadaan anaknya suatu hari si suami yang ditikain sirinya ini melepon ke telepon ibu yang ada di Malaysia yang mengangkat bukan ibunya malah ada cowok yang dipikir oleh Wahyu itu merupakan calon suaminya atau pacarnya sehingga si Wahyu ini sangat marah ketika marah dia akan melampiaskan semua kekesalannya melalui tindakan kasar kepada anak perempuannya yaitu si Kak entah dibanting dipukul dimaki-maki pokoknya sambil melepon ibunya dia memukul anaknya tersebut dan memvideokannya dan memberikan video itu kepada ibu kandungnya dan video tersebut disebarkan oleh ibu kandungnya melalui Facebook setelah postingan ibunya itu menjadi viral akhirnya polisi mencari keberadaan anak tersebut dan siapa pelaku kekerasan terhadap anak tersebut akhirnya menemukan anak perempuan tersebut di dalam kos sendirian tidak lama kemudian akhirnya polisi mengejar pelaku pemukulan tersebut yang ditemukan di kontrakannya yaitu bernama Wahyu yang merupakan ayah kandungnya lalu ada salah satu poluan yang bernama Ida Tita Puspita dia membawa anak tersebut ke asama polisi dijaga dikasih makan dan diajak bermain sampai anak itu mau berbicara akhirnya anak perempuan tersebut menceritakan bahwa dia dari sejak kecil sudah dipelakukan kasar oleh ayahnya tetapi saya tidak apa-apa saya tidak merasa sakit saya kuat kata anak perempuan tersebut saya juga sudah memaafkan ayah saya saya sangat rindu dengan ayah saya saya mau pergi ke tempat ayah saya kapan saya bisa bertemu dengan ayah saya dia bilang begitu ke poluan tersebut sangat menyedihkan anak secerdas itu dan sebijaksana itu dibuang oleh keluarga baik keluarga pihak laki-laki maupun keluarga pihak perempuan sampai akhirnya dia tinggal bersama ayahnya bagi aku anak itu adalah sebuah kado atau hadiah dari Tuhan untuk kita karena tidak semua pasangan suami istri bisa mempunyai anak ada juga yang bertahun-tahun baru bisa mempunyai anak jadi hargai anak yang diberikan oleh Tuhan kepada mu karena lewat anak kadang-kadang Tuhan memberikan pertolongan kepada kita contohnya ini adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi di dunia ini ada seorang ayah yang sedang mabok-mabokan sangat suka mabok-mabokan ketika dia mabok ya pasti dia berbicara kasar bertindak kasar sedangkan anak laki-lakinya tahu ayahnya seorang pemabok dan bicara kasar dan suka bertindak kasar jadi dia ngomong sepeluhnya dan bertindak sepeluhnya dengan ayahnya tersebut jadi anak ini sangat dewasa dia tahu bahwa keluarganya sangat miskin akhirnya dia bekerja sambil bersekolah dari hasil kerjanya itu dia dapat membiayai kegiatan yang dia sukai yaitu sepak bola sampai akhirnya dia bisa masuk tim dimana dia mewakili negara untuk melakukan pertandingan sepak bola sampai akhirnya dia menjadi bintang sepak bola dan dia menjadi terkenal dan gajinya sangat besar walaupun ayahnya kasar begitu dan menjadi seorang pemabuk dia tetap mencintai ayahnya dan memaafkannya dia tetap mengawat ayahnya kisah ini benar-benar terjadi kisah ini adalah kisah yang diceritakan oleh Cristiano Ronaldo kepada semua para fansnya yang ada di luar sana rupanya Cristiano Ronaldo merupakan anak yang bijaksana dan cerdas dia tidak menyalahkan ayahnya dan tidak membenci ayahnya dia malah bisa sukses di tangannya sendiri dan dia tetap menjaga dan merawat ayahnya itu merupakan kisah nyata dimana Tuhan memberikan pertolongan lewat anakmu memberikan contoh yang baik lewat anakmu anakmu bisa menjadi sukses dan menjadi orang yang bijaksana dan tetap mencintaimu walaupun kamu seorang pemabuk dan kasar jadi orang tua di luar sana jangan menganggap anak itu sampah atau air karena bisa saja Tuhan memberikan pertolongan lewat anakmu entah mengangkat derajat keluargamu entah menjadi sukses sehingga kalian juga bisa menikmati kesuksesannya atau jadi contoh yang bisa diteladani atau anaknya itu bijaksana jadi bagi aku di dunia ini tidak ada satupun anak yang bernama anak dari hasil hubungan aib atau anak sampah yang sering mereka ucapkan bagi aku anak-anak itu adalah semua sama yaitu adalah hadiah dari Tuhan hadiah terbaik dari Tuhan yang diberikan ke keluarga kita untuk mengangkat derajat keluarga kita entah dalam bidang ekonomi entah dalam bidang rohani jadi jangan pernah menggunggurkan anak jangan pernah mengkasari anak dan jangan pernah membuang anak yang kamu inginkan kejalanan semua anak itu adalah hadiah yang terbaik Tuhan berikan kepadamu karena tidak semua pasangan atau orang yang ingin punya anak itu bisa mendapatkan anak atau bisa hamil jadi hargai pemberian Tuhan ingat yang aib itu adalah orang dewasanya karena orang dewasa yang melakukan perubatan jina atau aib bukan anak-anak yang lahir ke dunia jadi jangan pernah salahkan anak-anak yang merupakan hasil aib atau anak-anak dianggap sampah yang sampah itu adalah mama dan papanya yang melakukan hubungan berjina atau melakukan aib di luar nikah jangan lupa like comment and share jangan lupa juga subscribe sampai jumpa di video saya yang baru bye 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 bye